Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku dan teman-teman semua jumpa lagi bersama apaan aneh ofisial kali ini saya akan membuat tutorial cara menyetel sepeleng setir ya ini setirnya terlalu sepelengnya terlalu banyak dan bisa kita lihat teman-teman perhatikan untuk setir kita goyang sudah muter tapi untuk roda perhatikan rodanya juga setirnya itu untuk roda belum gerak belum gerak untuk rodanya tapi untuk setir sudah banyak kayak gini tuh dan ini tadi sudah dicek untuk kaki-kaki bagus gak ada yang oblek berarti kita lanjut proses untuk menyetel sepelengnya oke ya teman-teman kita lanjut setel sepelengnya oke lanjut teman-teman ya untuk penyetelannya kita siapkan dulu ini umur 17 ya nanti kita setel dimasukkan di bagian ini maksud saya dan sebelum kita setel kita kendorkan terlebih dahulu ini saya menggunakan kunci pipa ya teman-teman yang terlalu gede ini kita kendorkan dulu kita kendorkan lalu kita masukkan ini mur 17 ya teman-teman ya separoh saja seperti ini ini kan tadi sepeleng kita kencangkan ini kita kencangkan jangan terlalu banyak ya sedang aja lalu kita cek setirnya nanti sebab ini terlalu kencang juga nanti setirnya menyebabkan setirnya jadi berat nah ini kan udah agak kencang nih teman-teman ya kita kendorkan lagi nah satu nah dua cukup dua nih teman-teman ya kencangkan ini nah lalu kita cek setirnya masih sepeleng atau sudah cukup kita cek setirnya bagian atas nah ini teman-teman ya bisa kita lihat ini untuk setir tuh nah perhatikan rodanya langsung gerak ya ini sudah cukup nih teman-teman ya jadi untuk setel sepeleng ini jangan terlalu kencang kasih segini supaya setir tidak berat untuk belok ya atau untuk kembalinya setir setelah belok oke itu cara penyetelannya setelah itu kita lanjut lagi kencangkan lagi untuk baut setelannya oke setelah setel udah pas lanjutkan kita kencangkan kencangkan maksud saya teman-teman kita masukkan ini supaya tidak berubah ya umurnya lalu kita tahan lalu kita kencangkan kita tahan nih teman-teman ya untuk murnya nah 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 cukup nih teman-teman teman-teman tarinya pakai mur 17 ini masukin untuk penyetelannya ya oke ya kita tes atau kita lihat lagi untuk posisi setir rubah atau enggak nah oke teman-teman ya tuh sedikit nah kita lihat perhatikan di bagian roda juga setir nih langsung gerak tuh teman-teman tuh ya intinya kita lihat inilah enggak kelihatan sih soalnya nih jadi kita lihat di bagian ini aja nah ini teman-teman jadi sepelengnya segini aja nih segini udah dapet segini dapet nah seperti tadi ya teman-teman ya oke demikian tutorial tutorial dari saya cara menyetel sepeleng setir ya dan untuk penyetelan ini dilakukan setelah kita cek kaki-kaki ternyata tidak ada yang oblet caranya cukup di setel aja untuk sepelengnya dengan menggunakan mur 17 juga kunci pipa teman-teman ya ini untuk kendaraan mobil APV oke ya intinya hampir sama APV Avanza Grandmac kalau yang ada setelahnya cukup cuma beda kunci aja biasanya untuk penyetelannya hampir sama untuk penyetelan sepelengnya oke ya demikian tutorial dari saya untuk setel sepeleng setir yang terlalu banyak oke mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati